Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi dengan channel saya disini Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya Dan selalu diberikan rezeki oleh Allah SWT Oke teman-teman di video kali ini saya akan mengajak kalian bagaimana cara dan tutorialnya Menambah satelit telkom M4 di resever ya Di resever MPEG-2 teman-teman Oke sebelum kita lanjut Mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat Oke teman-teman jadi disini kenapa kita bahas telkom M4 Dikarenakan channel-channel sekarang atau siaran-siaran sekarang sudah pindah ke telkom M4 Jadi sekarang kita cek dulu disini teman-teman ya Klik menu Menu ya Pengaturan program Kemudian kita cek dulu disini pengaturan antena Kita cek dulu satelitnya teman-teman Ternyata telkom M4 belum ada Sebenarnya disini satelit itu yang menentukan dia itu telkom M4 adalah posisi pada parabola kita teman-teman Bukan dinamanya Kenapa saya bilang begitu Di palapai bisa kita jadikan ini telkom M4 ya Yang mengubah dia hanyalah settingan Atau disini di diseknya Tapi karena tema kita sekarang penambahan satelit Mungkin ada nanti yang bingung kalau mengedit Jadi sekarang kita bahas penambahan satelit Oke Jadi caranya seperti ini teman-teman Kita klik menu Kemudian pengaturan program Kemudian tambah satelit Oke Tambah satelit disini Jadi disini kita buatkan namanya teman-teman Jadi disini Tunggu ya Jadi ini tadi Niosat 1 Jadi kita klik dulu disini ya Kemudian kita di bawah ada perintahnya exit untuk hapus Jadi kita klik exit Kemudian kita bikin nama teman-teman Oke Kita bikin dulu nama Tel Telkom 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 4 Telkom 4 Spasi dulu teman-teman Mana keempatnya bro Oh ini dia Oke Ini dia Tunggu Ini dia Kemudian kita klik ok disini teman-teman Kemudian Garis bujur Satelit telkom 4 itu adalah Di 108,2 derjat Bujur timur Jadi kita bikinkan saja disini 108,2 Atau seperti ini teman-teman 108,2 Seperti ini ya Kemudian Tipe LMB standar ya Kemudian LMB 1 Maksudnya LMB freks 1 Atau frekuensi LMB nya Kita pilih saja 0,51,50 Saya biasa memakai ini teman-teman Kemudian Daya LMB Pilih 13 pol Per 18 pol Fungsinya 13 pol ini Untuk vertikal Dan 18 pol ini Untuk horizontal Jadi kita pilih Dua-duanya Dimana 13 pol ini Atau vertikal ini Dipakai Seperti RTP ya Kemudian Yang 18 pol ini Seperti yang dipakai NTP TransTP Trans7 Dan 22K Kita pilih saja Disini Mati teman-teman Soalnya kita tidak memakai switch Jadi Di setnya Kita pilih saja LMB 1 Jadi Untuk memfokuskannya Kita pilih saja Telkom 4 ini Di LMB 1 Supaya kita tidak Ribet Jadi lebih mudah Melok Telkom 4 nya Teman-teman Jadi seperti itu Oke Kalau sudah seperti ini Kita tinggal Exit saja Disini kita simpan Kemudian Kita kembalikan semua Kita klik lagi Menunya Teman-teman Kemudian pengaturan program Teman-teman Klik menu Pengaturan program Klik menu Pengaturan program Kemudian kita Tambah saluran Oke Kita cari Satelit yang sudah Kita buat tadi Teman-teman Oke Kita klik Ke kanan terus Ini telekom 1 ya Ya mungkin dia Di barisan terakhir Mungkin teman-teman Oke Ini dia teman-teman Ada dia Telkom 4 Oke Ke bawah ya Kita klik dulu Ke bawah Ke sini Jadi Tipe ini Adalah Maksudnya Seperti Urutan ya Atau Barisan keberapa Atau Pokoknya Nomor Transporder Nyalah teman-teman Jadi Setiap reseper Nanti berbeda ya Tapi kalau Satelit baru Pasti tampilannya Seperti ini Jadi disini Frekuensi Transporder Kita masukin Saja teman-teman Yaitu Frekuensi Indosiar Kenapa kok itu ya Saya sering Maka itu Itu dikarenakan Indosiar Itu bisa dibilang Signalnya Cukup mudah Kita dapatkan Di Telkom 4 Jadi Seperti Biasanya Kalau saya melok Telkom 4 Saya masukin dulu Frekuensi Indosiar ini Yaitu 0 4 0 0 5 Ke bawah 0 9 0 0 0 Di bawahnya lagi Horizontalnya Kalau kita bikin Vertical Tidak bakalan dapat Memang Dia horizontal Jadi kita Klik dulu Ke bawah Teman-teman Jadi disini Saya jelaskan dulu Ke teman-teman semua Kenapa kok langsung Dapat bang ya Kok Kenapa langsung Dapat signal Langsung Muncul signal Ya disini Karena saya sudah Melok Telkom 4 Telkom 4 Atau LMB saya LMB 1 Saya sudah Mengarah Ke Telkom 4 Jadi Kalau nanti Ditampilan Reseper Teman-teman Nanti Seperti ini Silahkan ya Silahkan Lihat Contohnya Seperti ini Dulu ya Sudah ditambah Setid Masih tampilan Seperti ini Ini menandakan Reseper kalian Ke LMB Belum terhubung Makanya Tidak ada Identitas signal Ini menandakan Jadi Cek dulu Di Reseper Dan di LMB Pastikan Kabel terhubung Kalau sudah Kalian pastikan Kabel terhubung Tapi masih Kayak gini juga Besar kemungkinan LMB kalian rusak Atau Bisa juga Reseper kalian Yang rusak Oke Kemudian Kalau nanti Tampilan seperti ini Tunggu ya Teman-teman Kalau nanti Sorry Kalau tampilan Seperti ini Ini menandakan Kabel kalian Sudah terhubung Ke LMB Atau Reseper kalian Sudah terhubung Ke LMB Tetapi Itu karena Kalian belum Melok telekom 4 Bagaimana Cara melok Telekom 4 Jadi Siapkan kuncinya Buka Parabolanya Kalau sebelumnya Sudah ada Dapat signal Atau dapat Siaran Contohnya Sebelumnya Kalian masih Di Palapa Masih di Palapa Atau hanya RTP yang dapat Atau hanya Metro TV Atau Pokoknya Channel-channel Palapa Sekarang Jadi kalian Hanya tinggal Naikin sedikit Jangan putar lagi Kiri kanannya Silahkan Kalian naikin Sampai Nanti Signalnya Maksimal Di frekuensi Yang ini Teman-teman Signalnya Nanti Kalau bisa 70% Minimalnya Kalau lebih Lebih bagus Kalau lebih Tambah bagus Jadi Kalau nanti Sudah dapat Maksimal Sudah digeser Nanti Atas bawahnya Sudah dapat Posisi maksimalnya Tapi Signalnya Mentok Contohnya Di 50% Cobalah putar Kiri kanannya Teman-teman Sedikit Sedikit Ya Coba dulu Belok ke kiri Sedikit Entah Signal naik Kalau naik Coba lagi Entah tambah naik Kemudian Kalau dia tambah turun Geser lagi Coba lagi Ke kanan Ya seperti itu Kemudian Perhatikan juga Tiangnya Tiangnya Jangan sampai Miring kiri Atau Miring ke sana Ke situ ya Kemudian Arah 0 derjat LMB itu pun Harus kalian Perhatikan juga Arah 0 derjat Itu harus Selurusan Antara Barat Dan Timur Teman-teman Ya Jadi Seperti itulah Jadi Langkah selanjutnya Kalau sudah Nanti Kalian mendapatkan Signal Seperti ini Contohnya Ya teman-teman Silahkan Kalian klik Saja Di semua Ini Seperti ini Ya Kita Langsung Exit Saja Semua Kita Lihat Channel Yang baru Kita Cari Tadi Ini Dia Contohnya Indosier Kemudian Kita klik Menu Lagi Teman-teman Kemudian Pengaturan Program Kemudian Scan Otomatis Kemudian Klik Semua Ya Seperti Itu Jadi Sekarang Kita Tunggu Saja Pencarian Sampai Selesai Teman-teman Jadi Begitulah Teman-teman Caranya Menambahkan Satelit Telkom M4 Atau Cara Menambah Satelit Walaupun Satelit Apa Yang Mau Kita Tambah Caranya Seperti Itulah Sebenarnya Kita Tidak Perlu Menambah Satelit Ya Cuman Karena Banyak Juga Teman-teman Yang Bertanya Bagaimana Caranya Makanya Saya Buatkan Tutorial Juga Juga Sebenarnya Satelit Yang Telekom 1 Itu Sama Saja Hanya Namanya Saja Yang Beda Oke Teman-teman Jika Nanti Kalian Masih Bingung Silahkan Langsung Saja Ke Kolom Komentar Silahkan Tanya Ya Insya Allah Saya Jawab Atau Masih Ragu Juga Bisa Langsung KWA Saya 08 12 7 9 7 9 15 52 Kemudian Jangan lupa Dukung Channel Ini Ya Teman-teman Dengan Cara Subscribe Like Dan Jika Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Kalian Share Kemudian Kepada Subscriber Saya Saya Berterima Kasih Sekali Kepada Kalian Semua Teman-teman Soalnya Berkat Kalian Juga Channel Ini Sampai Seperti Ini Ya Kita Tunggu Saja Pencarian Sampai CD Saya Teman-teman Sekarang Sudah 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 39 Sialan Tunggu Sampai ya kita tunggu saja sampai selesai teman-teman ya ya selesai sekarang kita exit kita cek inilah channel-channel yang baru kita dapatkan tadi teman-teman antep sudah ada juga ini dia antep mempunyai signal 34 persen jadi disinilah tadi alasan saya mengapa tadi ya mengapa saya bilang indosiar itu harus di 70 persen teman-teman sementara tadi yang saya dapatkan saja hampir 80 persennya sementara di antep masih 33 itulah kerasnya antep jadi supaya dapat antep kita tinggikan indosiar dulu soalnya itu sebagai acuannya kalau nanti kita bikin acuan di antep jadi agak susah lah teman-teman mungkin tapi kalau kita ingin cepat maksudnya kalau sudah celing antep seperti ini otomatis yang lainnya bakalan seling kalau kita ambil acuan dari indosiar dia indosiar memang mudah dapat tapi harus kita tinggikan supaya antep dapat jadi seperti itulah teman-teman caranya Hai Oke jadi kita cek dulu ya trans TV juga ada trans 7 juga ada Hai kemudian jtp ada metrotip juga ada rttr juga ada apa ini ya tp timur ST mungkin net SD ya ini net SD teman-teman teman-teman kalau pakai MP4 ada itu net HD ya ya ini seorang Arab new service 22 met TV palapa channel kita mendapatkan palapa channel di telekom 4 teman-teman Metro TV Jetim Jawa Timur matrix TV Hai metrik TV ya TV Hai cinema X ini sudah beberapa hari saya lihat cinema X ini masih seperti ini teman-teman tegang di gambarnya ya Hai mungkin kita harus pakai receiver yang MP4 tempat lagi mungkin ya teman-teman hai 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 Oke Hai GMN ya di sini kadang-kadang pukar juga teman-teman channel-channelnya Hai game ini ya ini dia TV One TV One signalnya ada 50% ya lumayan tinggi juga 50 sekian ini dosiarnya ini STP nya oke sekian dulu teman-teman video ini ya kemudian kalau saya ada kesalahan saya mohon maaf Hai kemudian kalau ragu nanti silahkan bertanya teman-teman Insya Allah saya bantu atau langsung saja KWA saya di 08 12 7 9 7 9 9 15 52 Oke teman-teman sekian dulu video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aging three Mhm Oke teman-teman you you yo